oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ya semoga selalu diberikan kesehatan dimudahkan urusannya dilancarkan rezekinya amin ya hari ini saya akan mencoba rekomendasi dari teman ya tapi kita langsung praktekkan saja jadi apa yang pengalaman teman saya kita langsung praktekkan ya disini ya kita mau kasih dia untulan burung kutilang ya bukan gereja ataupun burung emrit ya boleh yang lebih kecil kebetulan disini adanya burung kutilang jadi nanti kita coba nah ini katanya bisa menaikkan emosi dan kirainya si burung ya kita coba bagi teman-teman yang di rumah kalau memang punya burung yang memang tingkat bilahinya atau emosinya belum begitu tinggi atau belum begitu naik bisa dibuat rekomendasi ya ini buat para-para pemula ya kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu tetap kita coba kita sharekan ke teman-teman ya setiap kita ada ilmu pengalaman kita langsung praktekkan saja tapi kita sesuaikan dengan karakter si burung tidak asal coba nanti malah efeknya efek kedepannya malah tidak bagus seperti itu ya teman-teman ya kalau memang dirasa burungnya emosinya kurang birahinya kurang sudah diganti pakan terus EFnya sudah dinaiki masih saja seperti itu tapi kita harus tetap sabar ya yang namanya proses itu tidak ada yang cepat ya kadang saja yang kita beli di lapangan sudah bagus tiba-tiba drop nah kita butuh proses untuk merawatnya kembali dan perawatan kita lah yang menentukan kedepannya burung kita seperti apa entah itu tambah bagus entah itu nanti malah tambah drop nah itu kita kembalikan ke rawatan kita ya tidak usah pakai doping ini itu ini itu ya nanti kasian burungnya ya kalau kita tidak tahu dosis yang kita berikan malah nanti kasian burungnya jadi rusak ya atau bisa menyebabkan kematian seperti itu ya teman-teman ya kita tetap sabar santai nikmati prosesnya jadi tidak perlu bingung kalau kita merawat burung kita ya entah itu murai kacer cahicu dan lain sebagainya lah ya semuanya itu butuh proses tidak ada yang instan ya ada kita sesekali beli kadang kita dapat langsung mewah ada banyak sekarang ya soalnya burung murai batu sekarang itu semakin banyak sekali ya di rumah-rumahan atau di penangkaran juga sekarang sudah banyak jadi banyak jebulan-jebulan di lapangan itu burung-burung baru ya seperti itu oke langsung saja guys jadi kita tidak perlu ngomong panjang lebar tapi kita langsung praktekin saja bagaimana dia responnya setelah saya berikan burung kutilang ya coba ya kalau kita kalau kita tidak mencobanya kita tidak akan tahu ya jadi kita kasih ini untuk teman-teman di rumah ya bisa buat rekomendasi atau hanya sekitar ditonton kalau memang ada efek sampingnya ke depan kalau teman-teman ada yang sudah pernah mencoba silahkan komen di bawah kasih tahu ke teman-teman kita efeknya seperti apa sih kalau kita sudah kasih untulan burung ya soalnya saya selama ini hampir tidak pernah kasih untulan yang namanya burung-burung kecil ya takutnya nanti emosinya malah tambah menjadi-jadi biasanya seperti itu ya teman-teman ya oke langsung saja kita tangkap menikotilangnya nanti kita langsung masukin ke murah batu kita ya apakah dia takut ataupun nanti malah dia menyerang burung putilangnya ya kita belum tahu ya nah itu responnya setelah dia bunyi seperti ini ini masih muda ya teman-teman ya ini masih muda nah itu dia langsung kita masukin saja ternyata murahnya takut guys ya nah itu nah ini jagongan malah dia ya ini memang belum saatnya ya ketika kita kasih untulan burung putilang ternyata burungnya takut ya murah batunya takut ya nah seperti ini teman-teman nah ini dia tidak ada respon cenderung malah dia kayak ada tekanan ya nah padahal sikutilangnya juga gak ngapa-ngapain dia hanya terbang kiri-kanan nah ini nah itu ya ini yang terjadi ketika kita punya burung bahan udah bunyi udah gacor tapi ketika kita masukin tuntulan entah itu burung brit ataupun yang lebih besar dari dia atau yang sepadan tubuhnya tapi kenyataannya dia malah gak ngapa-ngapain dia gak berani biasanya kalau murah batu itu biasanya langsung nyerang ya nah ini masih bocah guys ya ini masih bocah yang pernah sudah kita bahas sebelumnya dan kita buat tujuh coba ya untuk teman-teman di rumah nah ini ini ada yang seperti ini burungnya dia gak mau respon sama si kudilangnya ya teman-teman ya ini burung tetap kita proses kita rawat setiap harinya tetap kita ini ya rawat pelan-pelan ya masalahnya masalahnya memang umurnya masih begitu muda dan bulu pastolnya juga masih trotolnya juga masih ada tuh nah ini ya teman-teman ya kita bisa tahu kalau yang sudah agak dewasa atau punya mental yang memang sudah tertata kemungkinan pasti dibantai si kudilangnya ya tapi ini burung pastol kita itu responnya belum ada entah dari emosinya dari birahnya juga dia gak menunjukkan apa-apa ya malah dia justru kayak ada tekanan dari si kudilang ya seperti itu teman-teman oke itu dia langsung kita coba jadi setiap kita ada pengalaman baru pasti kita akan sharekan ke teman-teman ya seperti ini bisa dicoba burung perit burung gereja atau sejenisnya yang yang penting bisa buat tuntulan dan harganya murah nah itu dan teman kadang ada yang banyak ngundul si burung itu dilatih di dalam umbaran untuk dia lari ke sana kemari untuk mengejar untulannya ya seperti itu itu ada ya ada jadi inilah salah satu cara untuk menaikkan dan birah dia tapi kalau kondisinya seperti ini jangan kita teruskan ya masalahnya ini burungnya nanti malah jadi rusak ataupun drop nanti ya seperti itu tapi disini tidak ada masalah kita tetap sharekan ke teman-teman kita tetap berbagai pengalaman apa yang kita lakukan apa yang kita videokan kita rilkan saja ya nah ini ini kasus kita punya kasus burung yang memang tingkat emosi dan birahnya belum stabil kalau dia gacor sudah gacor tapi kalau dia ketemu musuh tarungnya masih agak konslet dia jadi tidak mau pasang badan biasanya kalau murah batu ketemu musuh itu pasang badan langsung ya seperti itu kalau ini dia bunyi sesukanya ketika ada musuh ataupun trek lawannya itu dia hanya bunyi semaunya dia bongkar bongkar dia mau bongkar materi tapi untuk ketemu lawannya seharusnya dia pasang badan tapi dia tidak seperti itu berarti burung kita belum kondisinya belum bisa maksimal untuk digantangkan seperti itu teman-teman kita tetap merawatnya dengan apa ini konsisten kita tetap merawat ketika kita punya burung seperti ini jangan patah semangat masalahnya kalau kita tidak punya kesabaran nanti ujung-ujungnya nanti kita tetap akan jual dan ganti lagi burungnya seperti itu oke ini yang terjadi hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah saya doakan semoga gacauannya teman-teman di rumah makin stabil dan makin gacor seperti itu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati